Dia lari menuju kamar tersebut Ini sosok Bu Yosi yang Satunya itu masih berdiri disana Tapi diem aja begitu Diterobos Gak ditabrak tapi dilewatin begitu Sama Mbak Dian masuk ke kamar itu patungnya Diam Sandang kelawan Pange Setelah menunggu dua hari Akhirnya Mbak Indri pun menceritakan Kelanjutan dari ceritanya Ternyata masih ada Nah Ini cerita sebelumnya Itu sempat tertunda Di komputer untuk dipublish Kurang lebih sekitar Ya dua hari lewat gitu ya Ini langsung tak ceritain Karena nunggu kelanjutannya gitu Kemarin itu ada kelanjutan atau enggak Ternyata masih ada Mbak Indri langsung balas Ada mas ada kelanjutannya Saat diminta Baru dua hari kemudian Terus baru Tadi pagi gitu ya Itu cerita itu masuk Langsung tak ini Apa namanya Tak pelajarin terus ya biar Nyatu aja gak kepisah gitu Nanti malah repot Nah ini kelanjutan cerita dari Mbak Indri Di Jogja sana Yang kejadiannya itu Sekitar tahun 2007 Mengenai sebuah kosan Waktu itu Dimana ibu kosnya itu Bernama Ibu Yosi Mbak Indri sendiri Ketemu dengan Ternyata Disana itu ada Anaknya Ibu Yosi Yang waktu itu Dikiranya mengalami Gangguan jiwa Atau gila Namanya Mbak Tati Eh ternyata Belakangan diketahuin Mbak Tati itu Pura-pura gila Karena ada Sesuatu yang Terjadi di rumah itu Nah Sampai akhirnya Dicerita sebelumnya Di bagian akhir itu Diceritakan Mbak Indri pun Diusir dari Kosan itu Karena mungkin Dianggap Tau terlalu banyak Atau terlalu masuk Terlalu mencampuri Urusan Ibu Yosi Diusirlah Dapet kosan Dikasih waktu Dua hari Uang dikasih penuh Waktu itu baru Tiga bulan pertama Setelah satu tahun Masuk tahun kedua Itu baru Nempatin tiga bulan Langsung Pindah kosan Eh ternyata Begitu suatu hari Pulang Apa namanya Dari kampus Disitu Udah ada Seorang perempuan Yang cantik Pakai kemeja Warna putih Bawahnya itu Celana jeans Pakai Sepatunya Sepatu cat Rambutnya itu Ke belakang Segini Mungkin kayak model-model Poluan Begitu ya Itu kayak gitu Cantik Itulah Mbak Tati Yang sebelumnya Jauh beda banget Saat Berpenampilan Seperti orang gila Masuklah Mereka Ngobrol-ngobrol Disana Sampai akhirnya Mbak Tati itu Terima telepon Oh iya Kesini ya Pokoknya kayak gitulah Ngobrol sama seseorang Ternyata datang Seorang perempuan lagi Dan Gak disangka-sangka Itu adalah Anaknya Bu Yosi Yaitu namanya Mbak Dian Mereka bertiga pun Kumpul Mbak Iin Singkat cerita aja ya Mbak Iin itu Dikenalkan disana Ngobrol-ngobrol Siang itu Mbak Dian Mbak Tati Sama Mbak Iin Bercerita lah Mbak Iin pun Dimana disitu Akhirnya Mulai terbuka Oh masalahnya tuh Seperti ini Sampai akhirnya Mereka pun Oke berarti kita tuh Harus Begini-begini Meskipun mereka Gak yakin Dengan apa yang akan Mereka lakukan Tapi udah setidaknya Kita jalan aja deh Kita berusaha aja Nah waktu itu Di obrolan tersebut Mbak Iin itu Masih ada Tanda tanya Sebenarnya Terutama yang pertama Itu adalah Nanya ke Mbak Tati Nanya ke Mbak Tati Mbak Nugun Sewu Mbak kan pernah Cerita dulu Katanya Bapaknya Mbak Tati Menikah dengan Ibu Yosi Iya betul Nah pertanyaan saya Saya itu Tinggal disana Setahun lebih Mbak Itu Tidak pernah Ketemu dengan Seorang laki-laki Itu Bahkan di awal-awal Dulu itu disebutkan Bu Yosi itu Suaminya udah Meninggal Oh itu Mbak Tati pun Ngambil nafas Dalam-dalam Dan cerita Sempat ngelirik Ke arah Mbak Dian juga Mbak Yosi pun Cerita Ya Bapakku Ada di rumah itu Sebenarnya Hah? Ada di rumah itu Mbak Iya Kamu pernah Masuk Ke dalam Sana Ke rumah utama Tapi di rumahnya Ibu Yosi Yang bagian bawah Bayi Tidak pernah Karena apa? Untuk ke Lantai dua itu Bukan masuk Akses ke rumah utama Tidak Tapi ada tangga Samping Memang dibikin Itu biar Menghindari rumah utama Jadi anak kos Aksesnya itu Dari situ Bayi Tidak Di rumah itu Mbak Iya Bapakku Masih disana Dengan kondisi Yang Ya Tidak Bagus Kata si Mbak Tati Lo gimana Mbak Bapak itu Hanya terbaring Disana Bapak itu Sakit Bapak itu Terkena Stroke Katanya Bayi pun Wah makin Bingung Waktu itu Ternyata Masalahnya itu Sekompleks Itu Nanya Nanya lagi Mbak Dian Mbak Dian Saya juga Pengen tau Mungkin mohon maaf Kalau misal saya itu Terlalu Tanya Banyak Mbak Dian Sendiri Kenapa Katanya Kenapa Pergi Ya Mbak Diannya Langsung ngomong Mungkin Tati udah Mbak Tati udah Pernah cerita Kali ya Untuk Masalah itu Akulah yang Ibaratnya Tumbal Emasnya Katanya Maka dari itu Ya aku udah tau Aku udah dikasih tau Sama Mbak Tati Aku udah dikasih tau Sama yang lain juga Akhirnya aku memutuskan Udah Aku mending Pergi aja Aku minggat aja Nggak usah Balik lagi Ke rumah itu Soalnya ya Aku takut lah Aku juga pengen Hidup Aku pengen punya kehidupan Aku nggak mau Seperti itu Nah Mbak Iin pun Melanjutkan Jadi gini Kita kan ini Udah berkumpul nih Tiga perempuan Yang satunya Itu penasaran Aku penasaran Terus serang Tapi sebenarnya Aku nggak pengen Ngikutin Aku nggak pengen Ikut campur Lebih dalam Tapi aku penasaran Kata Mbak Iin ya Ya sudah Kalau kamu penasaran Yuk bantuin kami Yuk Kata si Mbak Tatiknya ya Loh Mbak Bantuin apa Gitu Ya Nggak lah Tidaknya begini Kalau menurut Mbak Kamu itu udah Jadi Bagian dari kami Aku sebelumnya ya Kontek sama Dian Tapi nggak terlalu banyak Kita itu udah Sama-sama tau Kita jalanin aja Peran kita Ya sudah Seperti itu Tapi memang Belum ada titik temunya Sama sekali Dan ini merupakan Kayak angin segar Gitu ya Dimana kamu pertama Satu-satunya orang Yang nyapa Mbak Tati Gitu Itu kamu Dan ya Aku ngerasa Kayaknya ini Kayak ada semacam Angin segar Jangan-jangan Gitu ya Kita itu Harus melangkah lagi Gitu Terutama ya itu Aku pengen Selametin Bapakku Dalam artian Begini Aku pengen Menjaga Bapakku Tanpa Ada campur Tangan Dari Bu Yosi Kepengennya Seperti itu Tapi Aku Apa daya Terus serang aku Sama Bu Yosi Tati itu Tidak berani Kata Mbak Tati Ya sudah Mbak Kalau gitu Gimana nih In Kamu Masih Contact Sama Beberapa Orang Disana Enggak Masih Mbak Masih Mbak Ada beberapa Ini masih Contact Mereka Bisa Dipercaya Enggak Bisa Mbak Katanya Begitu Kayaknya Bisa Ya sudah Gini Aja Kamu Coba Tanya Ke Mereka Apa Bu Yosi Ada Atau Enggak Intinya Begini Bayi ini Meminta Temannya Salah satu Temannya Bukan Mereka Tapi Dia Salah satu Temannya Yang masih Tinggal disitu Untuk Memata-matai Apakah Bu Yosi Ada di rumah Atau Enggak Katanya Kalau memang Enggak ada Kita kesana Yuk Ada yang Pengen Aku tunjukin Kata Mbak Tati Dian juga Ikut ya Ya Mbak Aku ikut Ini udah Bertiga nih Kata si Mbak Dian Ya sudah Gapapalah Kata si Mbak Dian Akhirnya Apa Di kontek Wari itu Juga Sore itu Juga Ada Bu Yosi Masih ada Akhirnya Mbak Iin pun Ngajakin ketemuan Yuk Ngajakin ketemuan Akhirnya ketemuan Di luar itu Ini Mbak Tati sama Mbak Dian itu udah pulang Diajakin ketemuan Ngasih tau Pokoknya Kalau misal Bu Yosi Keluar Kasih tau ya Oke Kata temannya Tadi Udah Sampai Sampai Akhirnya Kurang lebih Sekitar Tiga Atau Empat Hari Kemudian Ada Kabar Ada Kabar Iin Bu Yosi Keluar nih Dia tuh Bawa Tas Besar Kayak gak tau Mau kemana Mungkin Lama Kali ya Wah ini Kesempatan Langsung Ngasih Kabar Mbak Tati Langsung Ngasih Kabar Mbak Dian Setengah Jam Kemudian Mbak Tati Sama Mbak Dian Pun Sampai Disitu Dan Ternyata Mbak Dua-duanya Ngumpul Lagi Disana Yuk Kita Jalan Kesana Kita Masuk Kerumahnya Bu Yosi Mbak Iin Pun Takut Ragu Tapi Mau Gimana Lagi Aku Juga Penasaran Kata Mbak Iin Berangkatlah Mereka Dan Sebelum Kita Lebih Jauh Kedalam Cerita Seperti Biasa Kami Mau Mengucapkan Banyak Terima Kasih Untuk Kawan Kawan Subscriber Semuanya Terima Kasih Untuk Kawan Terima Kasih Juga Buat Kawan Kawan Yang Udah Ngasih Like Udah Ngeshare Ke Yang Lain Nggak Lupa Terima Kasih Banyak Buat Kawan Kawan Yang Udah Ninggalin Komentar Kawan 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 Yang Udah Join Jadi Membership Lapa Horor Kawan Kawan Yang Udah Ngasih Support Dalam Bentuk Super Tanks Kelapa Horor Terima Kasih Banyak Semuanya Semoga Kebaikan Kebaikan Dan itu Nanti Dikembalikan Lagi Ke Kawan Kawan Semua Menjadi Sesuatu Yang Lebih Besar Sesuatu Yang Lebih Berarti Sesuatu Yang Lebih Bermanfaat Nantinya Amin Baik Kita Lanjut Lagi Mereka Pergi Kesana Diam Diam Ketemu Sama Temannya Mbak Iin Disitu Kaget Juga Aku Pernah Lihat Ini Aku Tati Katanya Loh Mbak Kok Udah Ceritanya Panjang Kata Si Mbak Iin Makasih Makasih Akhirnya Mbak Tati Kan Memang Megang Kunci Masuklah Ke Rumah Tersebut Bu Yosinya Kosong Nggak ada Siapa Siapa Mbak Iin Ikut Temannya Balik Lagi Ke Kamar Mereka Bertiga Masuk Kedalam Rumah Itu Ya Memasuki Ruangan Yang Dikenal Ruangan Tamu Oh Ini Nggak Ada Yang Spesial Pikirnya Mbak Iin Masuk Lagi Kesana Ke Ruang Tengah Rumah Itu Kebayang Ruang Tengah Itu Besar Ada Empat Kamar Di Dalam Yang Di Bawah Situ Ada Empat Kamar Pertanyaan Mbak Pertama Yang Dilakukan Sama Mbak Tati Itu Menuju Ke Satu Kamar Dimana Bapaknya Dirawat Disitu Mbak Tati Mbak Iin Pokoknya Mereka Berdiga Bareng Mbak Iin Cuma Ngeliat Tengok 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 Dia Ada Satu Foto Yang Lain Itu Foto Orang Semuanya Itu Yang Mungkin Keluarganya Bu Yosi Orang Tua Orang Tuanya Tapi Disitu Ada Satu Foto Itu Yang Aneh Jadi Foto Patung Patung Yang Menyeramkan Yang Gak Tau Itu Patung Pria Yang Jelas Patung Dari Gak Tau Kayu Gak Tau Batu Pokoknya Patung Cuman Dia Dipakein Baju Pake Kain Putih Mungkin Itu Kain Kavan Atau Apa Itu Di Balu Itu Di Foto Cetrek Digantungin Disana Duh Mbak Ini Foto Apaan Itu Nanti Kata Mbak Tati Kita Ke Bapak Dulu Yuk Akhirnya Ditengokin Kesana Bapaknya Mbak Tati Kurus Kamarnya Baunya Kurang Sedap Waktu Itu Tapi Mbak Iin Sendiri Gak Ada Masalah Dengan Hal Tersebut Mbak Dian Pun Kesana Nengok Tati Katanya Kamu Kemana Aja Aku Ada Disini Pak Kamu Sehat Pak Bapaknya Mbak Tati Itu Tau Kalau Mbak Tati Itu Pura-pura Kaget Juga Ngeliat Loh Ini Siapa Ini Dian Bukan Ini Dian Pak Dian Kamu Kemana Aja Kamu Gimana Aku Sehat Pak Kata Si Ini Terus Ini Siapa Nanyakan Oh Ini Temanku Pak Ini Namanya Iin Yang Ya Ini Temanku Lah Pokoknya Ceritanya Panjang Bapak Baik-baik Disini Ya Seperti Ini Ngobrol Ngobrol Sebentar Temu Kangen Antara Anak Dan Bapaknya Waktu Itu Setelah Selesai Mbak Iin Pun Gak Lama Disana Karena Lama-lama Yang Namanya Manusiawi Gitu Gak Tahan Dengan Baunya Agak Sedikit Pesing Iin Pun Keluar Dari Kamar Bu Yosi Itu Tiba-tiba Pulang Atau Gimana Tapi Siang Itu Aman Mereka Pun Kebelakang Sana Mbak Iin Pun Kebelakang Sana Iseng Dia Itu Bukain Kamar Satu Persatu Jeglek Kamar Dibuka Oh Ini Mungkin Kamarnya Bu Yosi Kali Ya Karena Identik Dengan Sesuatu Yang Biasa Dipakai Sama Bu Yosi Oh Ini Mungkin Kamarnya Bu Yosi Tutup Lagi Jeglek Gak Lama Setelah Itu Mbak Dian Pun Keluar Yaitu Kamar Ibuku Mbak Iin Pun Bingung Sebenarnya Ini Aku Benar-benar Bingung Apa Yang Terjadi Sebenarnya Apa Yang Terjadi Di Keluarga Ini Aku Tidak Ngerti Sama Sekali Mbak Tati Pun Keluar Dari Sana Sini Semuanya Aku Mau Menunjukkan Sesuatu Ayo Sini Ikut Mbak Tati Berjalan Kesitu Dibuka Satu Pintu Pintunya Memang Dikunci Tapi Mbak Tati Pegang Kuncinya Dibuka Cetrek Begitu Kaget Itu Kamar Benar-benar Beda Dengan Kamar Yang Lain Banyak Bunga Bunga Di Sana Di Depan Sana Itu Karena Jendela Begitu Ditutup Korden Ada Cahaya Sedikit Itu Bentuknya Kayak Siluet Itu Apaan Mbak Tati Masuk Ayo Sini Masuk Semuanya Sini Masuk Masuk Semua Mereka Bertiga Mbak Iin Ngelihat Loh Mbak Ini Kan Yang Difoto Itu Mbak Iya Betul Ini Sesembahannya Bu Yosi Ini Yang Suka Nungbal Nungbal Ini Kata Mbak Tati Kayak Gitu Oh Ibu Ini Bahkan Mbak Dian Baru Tahu Ternyata Ibu Seperti Ini Itu Benar-benar Terlihat Di Sana Apa Yang Dilakukan Sama Bu Yosi Sesat Jadi Begini Ada Beberapa Benda Yang Bikin Bergidik Mbak Iin Juga Ada Beberapa Nampan Atau Piring Atau Apapun Itulah Wadah Disana Ada Yang Cairan Ada Yang Bunga Bunga Ada Beberapa Rambut Tapi Yang Rambut Udah Dikul Kul Begitu Kayak Orang Bekas Sisir Dikumpulin Seperti Bukan Rambut Bekas Potong Gitu Tapi Seperti Kul Kul Satu Tempat Yang Satunya Ini Ada Satu Wadah Disitu Ada Beberapa Mohon Maaf Ada Beberapa Pembalut Disana Pembalut Bekas Pakai Itu Ditaruh Disitu Mbak Iin kan Mbak Itu kok Ada Kayak Gitu Ya Itulah Makanya Aku bilang Bu Yosi Itu Udah Udah Sesat Lah Katanya Begitu Ya Yang Begini Begini Itu Identik Dengan Apa Coba Ya Yang Begini Identik Dengan Itulah Mbak Ritual Setan Mbak Kata Si Mbak Iin Tadi Mereka Lagi Ngobrol Seperti Itu Pintu Itu Tiba Tiba Nutup Sendiri Logis Masih Mungkin Kena Angin Atau Apa Pintu Tiba Tiba Nutup Sendiri Kenceng Banget Mereka Sama Sama Kaget Langsung Balik Ngeliat Ke Arah Pintu Gitu Kond Pada Lari Bar Jangan Jangan Kekunci Atau Gimana Pintunya Dibuka Jegrek Itu Bisa Kebuka Keluar Keluar Nah Saat Mereka Mau keluar Itu Mereka Masih Sempet Nengok Kebelakang Disana Itu Udah Berdiri Satu Sosok Ada Satu Sosok Berkebaya Badannya Agak Besar Dan Itu Identik Dengan Siluetnya Begitu Bayangannya Itu Bayangan Ibu Yosi Lah Itu Bu Yosi Kok Disana Kata Mbak Iin Mbak Iin Nya Pun Bukan Mbak Iin Mbak Tatik Nya Pun Nengok Gitu Kan Gilihatin Kesana Bukan Itu Bukan Itu Bukan Bios Bios Belum Pulang Kata Mbak In Itu Bukan Itu Bukan Itu Bukan Si Perempuan Nanti Itu Mendekat Anehnya Itu Begini Pintu Itu Enggak Bisa Ditutup Ada Jarak Kurang Lebih Setengah Meter Itu Enggak Bisa Ini Kenapa Pintunya Kok Macet Gitu Seolah Kayak Ngegesek Lantai Yang Di Bawah Itu Enggak Bisa Ditutup Si Perempuan Tadi Itu Mendekat Kesana Sampai Memunculkan Semuanya Itu Kelihatan Mbak Iin Mbak Dian Mbak Tati Tiga Tidanya Itu Ngeliat Semuanya Itu Adalah Bu Yosi Cuman Dengan Kondisi Yang Berbeda Ini Mirip Dengan Mimpinya Mbak Iin Waktu Itu Dimana Bu Yosi Mukanya Itu Pucat Bener Bener Pucat Kayak Kayak Badan Yang Atau Jaset Yang Tenggelam Sehari Dua Hari Seperti Itulah Itu Kondisinya Kayak Gitu Pada Ketakutan Semuanya Yuk Kita Keluar Kita Keluar Kita Keluar Begitu Mau Keluar Bu Yosi Itu Udah Berada Udah Berdiri Di Depan Pintu Di Sana Kaget Semuanya Berhenti Gak Bisa Ngomong Apa-apa Bu Yosi Itu Cuman Tati Katanya Jepu Mbak Tati Itu Langsung Berubah Bener Bener Langsung Berubah Tati Mbak Iinnya Pun Kok Mbak Tati Langsung Begini Dari Tadinya Itu Berenergi Itu Tiba-tiba Langsung Turun Dian Katanya Jepu Pada Kayak Gitu Kok Pada Manut Manut Banget Iin Dipanggil Mbak Iin Jepu Mbak Iinnya Biasa Begitu Aja Karena Merasa Bersalah Memasuki Rumah Tanpa Izin Pikirannya Mbak Iin Itu Sudah Aku Dilaporin Polisi Jadi Maling Atau Apa Karena Masuk Rumah Tanpa Izin Pikirannya Lemesnya Seperti Itu Doang Bu Yosi Pun Masuk Mendekat Berjalan Melewatin Mereka Sambil Ngomong Jadi Sebenarnya Kalian Semua Itu Menipu Saya Ngomong Seperti Itu Gak Ada Yang Jawab Satupun Aku Sudah Berbaik Hati Ngerawatin Bapakmu Tapi Balasanmu Seperti Ini Kamu Berpura-pura Selama Ini Ibu Juga Tahu Kata Si Mbak Yosi Itu Sambil Ibu Yosi Sambil Ngomong Dekat Ke Mbak Tati Tadi Mbak Tati Pun Diam Majan Nunduk Dian Juga Kamu Itu Pergi Tiba-tiba Tanpa Izin Pulang-pulang Eh Kok Caranya Seperti Ini Ibu Pun Tahu Kamu Tinggal Dimana Teman-teman Siapa Ibu Itu Tahu Semuanya Katanya Masih Pada Terdiam Semua Bu Yosi Pun Jalan Ke Belakang Bapakmu Itu Ya Mau Gimana Lagi Udahlah Dipasrahin Aja Kata Bu Yosi Disitu Mbak Siapa Mbak Dian Mbak Dian Mbak Terjalan Terjalan Menuju Ke Arah Karena Di Ruang Tengah Yang Mereka Menuju Ke Arah Lukisan Eh Bukan Lukisan Foto Foto Yang Patung Itu Tadi Itu Dipegang Sama Bu Yosi Semuanya Gara-gara Ini Kata Bu Yosi Mbak Iin Pun Masih Bingung Disana Apa Maksudnya Aku Enggak Ngerti Bu Yosi Ini Arahnya Kemana Dia Mau Berubah Jadi Baik Atau Dia Mau Menunjukkan Kejahatannya Ini Masih Tanda Tanya Besar Bagi Mbak Iin Ini Semua Gara-gara Ini Kamu Melakukan Ini Melakukan Itu Melakukan Ini Ini Gara-gara Ini Pada Diem Semuanya Nah Bu Yosi Pun Akhirnya Duduk Disitu Oh Ya Ke Bapak Tadi Saat Ke Ruang Bapak Itu Pintunya Dibuka Jadi Dari Ruang Tengah Itu Ada Akses Kesana Bisa Kelihatan Pintunya Pun Dibuka Bu Yosi Pun Duduk Disana Waktu Itu Pake Kebaya Yang Bling 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 Begitu Itu Warna Ungu Muda Bawahnya Biasalah Pake Full Makeup Cantik Kayak Seorang Priai Duduk Disana Bu Yosi Pun Melanjutkan Kalian Tahu Nggak Apa Yang Kalian Lakukan Itu Sebenarnya Salah Kata Bu Yosi Maksudnya Gimana Bu Kali Ini Mbak Dian Yang Ngomong Maksudnya Gimana Bu Oh Sorry Bukan Mbak Dian Mbak Tate Yang Ngomong Maksudnya Gimana Bu Ya Tate Kamu Pura-pura Seperti Itu Kamu Salah Kamu Ngapain Bertahun Pura-pura Seperti Itu Dian Juga Kamu Ngapain Pergi Dari Rumah Gitu Ngapain Gitu Iin Juga Ini Ikut-ikutan Ini Anak Baru Kemarin Ikut-ikutan Semuanya Itu Salah Lah Terus Yang Bener Siapa Bu Ibu Melakukan Hal Seperti Itu Semuanya Mau Ditumbalkan Sama Ibu Itu Yang Tinggal Disini Juga Ditumbalkan Sama Ibu Katanya Ya Itu Kan Dulu Nak Ibu Memang Bukan Orang Baik Itu Kan Dulu Sekarang Itu Udah Beda Kamu Tadi Udah Ketemukan Ketemu Sama Siapa Bu Bu Yosi Nengok Kesana Ngelirik Akhirnya Mbak Dian Mbak Tati Sama Mbak In Tiga-tiganya Itu Juga Ikut Nengok Kesana Itu Di Depan Kamar Pemujaan Tadi Ada Satu Sosok Bu Yosi Yang Lain Cuman Dengan Kondisi Muka Yang Seperti Itu Nah Itu Katanya Kata Bu Yosi Dengan Tenangnya Ibu Itu Sudah Memutuskan Dari Bertahun-tahun Yang lalu Sebenarnya Setahun Atau Dua tahun Yang lalu Kalau Ibu itu Nanti Yang akan Menumbalkan Diri Ibu Yang akan Mempersembahkan Diri Itu Sudah Terlihat Katanya Kata Bu Yosi Kayak Gitu Maksudnya Gimana Bu Maksudnya Gimana Bu Mbak Dian Itu Udah Ngomongnya Udah Mulai Gemeter Waktu Iya Kalian Gak Usah Repot Seperti Itu Bagaimanapun Juga Ibu Itu Seorang Perempuan Seorang Ibu Gak Mungkin Ibu Itu Mengorbankan Anak Sendiri Gak Mungkin Kata Si Bu Yosi Disitu Mbak Iin Dalam Hati Itu Sempet Mohon Maaf Dia Itu Bilang Bangsat Ini Orang Katanya Begitu Aku Dipermainkan Duh Gitu Nih Aku Lagi Dipermainkan Aku Bener Dia Orang Jahat Kok Aku Dipermainkan Seolah Dia Jadi Orang Baik Dengan Omongannya Seperti Aku Nggak Mungkin Ibu Tidak Mungkin Mengorbankan Anak Sendiri Daripada Ibu Ngorbanin Kalian Tate Kamu Cerdas Kamu Pinter Kamu Berani Dian Kamu Juga Sama Kamu Berani Kamu Pinter Gak Mungkin Masa Depan Kalian Itu Masih Panjang Ya Sudah Ibu Sudah Memutuskan Dari Bertahun Tahun Lalu Biar Ibu Yang Maju Sendirian Biar Ibu Nanti Yang Akan Dipersembahkan Katanya Bu Itu Siapa Si Bu Itu Sebenarnya Patung Si Siapa Si Bu Ya Kalian Nggak Perlu Nanya Nanti Kalau Kalian Nanya Kalian Akan Tahu Kalian Akan Jatuh Cinta Jangan Katanya Begitu Kalian Nggak Perlu Tahu Akhirnya Mbak Dian Dia Ini Sosok Bu Yosi Yang Satunya Itu Masih Berdiri Di Sana Tapi Diam Aja Begitu Diterobos Nggak Ditabrak Tapi Dilewatin Begitu Sama Mbak Dian Masuk Ke Kamar Itu Patung Diambil Dijatuhin Sama Mbak Dian Dan Ternyata Itu Patung Dari Kayak Batu Tapi Ringan Itu Nggak Tahu Batu Apaan Batu Tapi Ringan Itu Dibanding Disana Brak Seketika Itu Mbak Dian Itu Balik Lagi Ini Pada Panik Mbak Iin Mbak Sorry Bukan Mbak Dian Mbak Tati Karena Mbak Dian Itu Cenderung Kalem Mbak Tati Itu Yang Berani Itu Mbak Ratik Melakukan Hal Itu Mbak Tati Balik Lagi Kesana Di Hadapan Bu Yosi Dan Saat Tiga-tiganya Melihat Karah Bu Yosi Bu Yosi Ada Sesuatu Yang Berubah Kenapa Bu Ibu Kenapa Bu Ibunya Cuman Senyum Bu Yosinya Ngambil Sapu Tangan Dilap Begini Ya Nggak Apa Kata Si Bu Yosinya Nggak Apa Tati Makasih Dan Ibu Minta Maaf Ibu Minta Maaf Semuanya Ibu Minta Maaf Bapak Mu Ibu Sekarang Minta Maaf Sama Kamu Tati Minta Maaf Sama Kamu Dian Termasuk Juga Kamu Iin Yang Bukan Siapa Siapanya Ibu Ibu Minta Maaf Katanya Begitu Udah Setelah Itu Bu Yosi Pun Berjalan Bangun Kesana Masuk Kedalam Kamar Pintunya Ditutup Diketok Ketok Bu Bu Sama Mbak Dian Nggak Dijawab Sama Sekali Bu Bu Diketok Terus Begitukan Sampai Akhirnya Seolah Kayak Bu Yosi Itu Duduk Berdiri Di Depan Pintu Di Di Belakang Pintu Itu Ngomong Ibu Mau Istirahat Sebentar Katanya Begitu Akhirnya Ya Sudah Mereka Berdiri Pun Mundur Nengokin Bapaknya Mbak Tati Lagi Disana Bapaknya Mbak Tati Juga Masih Lemes Seperti Itu Ya Mereka Berdiri Pun Duduk Di Ruang Tengah Foto Yang Ada Disana Foto Yang Patung Itu Jatuh Tiba Tiba Guprak Tapi Mereka Sampai Akhirnya Mbak Iin Itu Ngomong Mbak Kita Keluar Sebentar Mbak Menangin Diri Iya Iya Semuanya Setuju Mereka Pun Keluar Di Halaman Disana Mbak Tati Pun Ternyata Ngerokok Dia Dia Bakar Tati Ngerokok Ternyata Kelepas Kelepas Mbak Dian Juga Sama Ngerokok Oh Ternyata Ngerokok Semuanya Mbak Iin Sendiri Enggak Waktu itu Temennya Mbak Iin Itu Datang Kesana Apa Yang Terjadi Nggak Apa Nanti Aja Ceritain Iya Balik Lagi Kesana Lumayan Cukup Lama Disitu Sampai Kurang Lebih Sekitar Satu Jam Mereka Di Depan Situ Yang Ngobrol Bukan Ngobrol Tapi Lebih Banyak Diem Mikir Segala Macem Kita Dobrak Aja Yuk Kamar Ibu Kata Si Mbak Dian Kita Dobrak Aja Yuk Semuanya Setuju Ayo Kita Dobrak Bertiga Dijepul Dorong Bareng Bareng Beberapa Kali Dorong Akhirnya Pintunya Kebuka Ibu Yosi Sudah Terbaring Disana Tangannya Sudah Disini Sudah Merem Dipegang Segala Macem Dicek Ibu Yosi Sudah Ada Ceritanya Berakhir Sampai Disitu Dan Intinya Rumah Tersebut Akhirnya Dipegang Sama Mbak Dian Sama Mbak Tate Mbak Iin Pun Akhirnya Pindah Lagi Ngekos Disana Mereka Jadi Sahabatan Sudah Sampai Sekarang Mereka Bersahabat Itu Satu Cerita Dari Mbak Iin Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Kalau Banyak Kekurangan Disana Sini Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan Kawan Semuanya Selamat Beristirahat Bagi Kawan Kawan Yang Mau Istirahat Selamat Beraktivitas Bagi Yang Mau Beraktivitas Doa Terbaik Dari Kami Sampai Jumpa Episode Selanjutnya Lapa Koror Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaik Terbaik